Ketahuilah ternyata inilah sembilan cara menebalkan alis secara alami. Cara menebalkan alis secara alami dapat menggunakan bahan-bahan herbal yang sudah teruji. Alis tebal adalah impian banyak orang karena ia menjajikan penampilan yang memesona dan tampak. Segar serta menguatkan karakter wajah. Menempati posisi strategis di atas mata. Alis merupakan satu di antara bagian wajah yang pertama kali tampak dan menonjol dalam pandangan. Pertama, karena itulah, banyak yang terobsesi memiliki alis indah dan tebal sehingga menggunakan berbagai cara untuk memilikinya. Mulai dari menggunakan pensil alis. Rajin ke salon untuk merapikan bentuk alis sehingga melakukan sulam alis bahkan operasi plastik. Kondisi alis mempengaruhi tampilan wajah. Anda yang juga ingin tampil menarik dan mengesankan tentunya tak ingin melewatkan perawatan alis. Karena alis akan sangat berpengaruh terhadap tampilan secara keseluruhan. Jika memiliki alis yang tipis bahkan nyaris tak terlihat. Tak perlu khawatir karena Anda tidak sendirian dan banyak cara alami yang bisa diandalkan. Untuk keperluan ini, Anda tentu lebih memilih cara alami yang aman dan murah untuk mendapatkan alis tebal dibandingkan. Harus merogoh kocek dan mempertaruhkan kesehatan. Apalagi, alis yang tebal juga tidak hanya akan menguatkan karakter dan menyaper cantik penampilan. Akan tetapi juga berguna bagi kesehatan untuk melindungi mata dari debu atau kotoran lain yang muncul dari arah atas. Berikut adalah beberapa bahan alami yang bisa Anda gunakan untuk mempertebal alis. 1. Minyak jarak Cara menebalkan alis dengan minyak jarak sudah lama digunakan oleh masyarakat dunia. Tidak hanya Indonesia. Minyak jarak atau kester oil kaya dengan kandungan asam lemak, vitamin, protein juga antioksidan yang dapat membantu peningkatan tumbuhnya rambut serta mengikat folikel. Selain itu, bahan satu ini juga memiliki kandungan yang dapat melawan mikroorganisme sehingga pertumbuhan alis tidak akan terhambat. Cara melakukan treatment dengan minyak jarak juga terolong sangat mudah. Yaitu, Anda hanya tinggal mengoleskannya. Bisa dengan tangan telanjang atau gumpalan kapas lalu pijat lembut selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu, diamkan selama setengah jam atau semalam kemudian bilas menggunakan air hangat dan pembersih. Seadanya Di antara bahan-bahan alami yang lain, minyak jarak dipercaya sangat efektif menumbuhkan rambut alis sehingga Anda sangat direkomendasikan. Menggunakan bahan satu ini Meski demikian bagi sebagian orang, minyak jarak terkadang menyebabkan iritasi dan rasa terbakar sehingga jika Anda mengalami gangguan-gangguan semacam itu. Hentikan penggunaan minyak jarak dan cobalah menggunakan bahan alami lain untuk menumbuhkan dan menebalkan alis. 2. Minyak kelapa Penggunaan minyak kelapa tanpa lemon juga dipercaya dapat merangsang tumbuhnya rambut alis sehingga Anda juga bisa mencoba cara ini. Anda hanya tinggal mengoleskan minyak kelapa secara merata ke area alis disertai dengan pijatan lembut. Jika dilakukan secara rutin, cara yang demikian singkat dan sederhana ini juga dapat membantu Anda memiliki alis tebal yang alami. 2. Minyak kelapa dan jeruk lemon Paduan minyak kelapa dan serutan daun jeruk lemon juga bisa menjadi cara alternatif untuk menebalkan alis secara alami. Pilihan ini juga akan cukup menguntungkan Anda karena sementara kulit lemon Anda jadikan bahan. Untuk treatment penebalan alis Anda masih bisa memanfaatkan dagingnya untuk keperluan lain. Caranya Serut kulit lemon kemudian campur dengan minyak kelapa. Ada yang menyarankan mendiamkan campuran ini selama 15 hari namun ada juga yang mengatakan bahwa Anda bisa langsung menggunakannya. Oleskan ramuan ke bagian alis menggunakan bola kapas yang telah direndam dalam minyak kelapa dan biarkan semalaman selama Anda tidur. Setelah itu, bilas dengan air sesegera mungkin setelah Anda bangun. 3. Jeruk lemon Ada juga yang menyarankan penggunaan lemon saja karena nutrisi dalam lemon. Mulai dari vitamin B, C dan asam folat serta nutrisi lainnya dipandang telah cukup untuk mendorong pertumbuhan alis. Anda hanya tinggal mengambil sebuah lemon. Membelahnya menjadi dua kemudian diiris, lalu gosok atau tempelkan ke bagian alis. Setelah dirasa cukup bilaslah dengan air hangat. 4. Minyak Zaitun Minyak zaitun kaya akan vitamin E sehingga dapat merangsang pertumbuhan alis dan menjadikan warnanya lebih gelap dan hitam. Ini tentu akan sangat berguna bagi Anda yang sudah biasa menggunakan minyak zaitun untuk treatment kecantikan, sehingga Anda tidak perlu membeli bahan baru untuk perawatan alis. Caranya Cukup oleskan minyak zaitun secara merata ke area alis dan pijat selama kurang lebih 5 menit. Biarkan semalaman sementara Anda tidur lalu bilas keesokan harinya. Untuk hasil yang lebih maksimal, Anda bisa menyampurkan madu ke dalam cairan minyak zaitun kemudian mengoles dan memijitnya selama beberapa menit. Setelah itu, bilas dengan air hangat dan tak lama kemudian, Anda akan mendapatkan perubahan dalam ketebalan dan warna alis Anda. 5. Kemiri Selain sebagai bumbu masakan, kemiri juga banyak digunakan untuk menumbuhkan bulu dan menghitamkan warna rambut. Untuk menumbuhkan bulu alis, Anda bisa membuat minyak kemiri dengan bahan mentah kemiri dan cara yang sangat sederhana. Bakar kemiri secukupnya pada arang kemudian diamkan dan dinginkan. Minyak yang muncul dari sisa pembakaran tersebut Anda jadikan olesan untuk daerah alis. Untuk lebih praktis, Anda juga bisa menggunakan cotton bud untuk pengolesan tersebut. Cara lain membuat minyak kemiri adalah dengan sangrai dan tumbuh kemiri hingga keluar minyak kemiri dari kemiri yang telah halus tersebut. Anda bisa saja membiarkan minyak kemiri tersebut beberapa menit kemudian membilasnya. Akan tetapi untuk hasil yang lebih baik, disarankan mendiamkannya semalaman kemudian membilas keesokan harinya. 6. Lidah Buaya Lidah Buaya selama ini dikenal sebagai bahan utama sampo karena fungsinya yang amat baik bagi Pertumbuhan Rambut Selain rambut kepala, manfaat lidah buaya ternyata juga efektif menumbuhkan rambut di bagian alis. Sehingga jika Anda tengah mendambakan alis yang tebal dan hitam, lidah buaya bisa menjadi salah satu pilihan bahan alami yang bisa Anda manfaatkan. Cara menggunakannya pun sangat mudah, yaitu Anda tinggal mematahkan daun lidah buaya kemudian mengambil gelnya dan mengoleskan ke daerah alis. Anda, seperti pada bahan-bahan alami lainnya, lakukan pijatan lembut kemudian mendiamkannya. Lebih baik dalam jangka waktu semalam, kemudian membilasnya dengan air. Tak hanya berfungsi menebalkan dan menghitamkan alis. Lidah buaya juga amat baik untuk menghaluskan kulit di sekitar alis karena ia bisa memperbaiki jaringan kulit. Karena itu dengan menggunakan lidah buaya, Anda bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan hanya melakukan sekali perawatan. 7. Bawang Merah dan Bawang Bombay Dua bumbu dapur ini juga bisa Anda manfaatkan untuk menebalkan dan menghitamkan alis Anda. Pada bawang merah, kandungan sulfur di dalamnya dapat meningkatkan kolagen sehingga membantu pertumbuhan rambut tidak terkecuali rambut di bagian alis. Anda hanya tinggal menggosokkan irisan bawang merah ke daerah alis kemudian membiarkannya beberapa saat sebelum dibilas. Seperti yang bisa Anda bayangkan, Ini kemungkinan akan membuat panas mata Anda sehingga pastikan Anda tahan dengan rasa panas yang sebentar tersebut dan yang terpenting, pastikan tidak ada air bawang merah yang masuk mata. Selain mengiris bawang merah, cara lain yang bisa dipakai adalah memblender bawang merah kemudian mengambil ekstraknya dan mengoleskan pada area alis. Setelah dipijat selama 5 menit dan dibiarkan hingga kering, Cucilah dengan pembersih seadanya menggunakan air dingin. Selain bawang merah, bawang bombay juga diyakini dapat membantu tumbuhnya rambut alis sehingga menjadikannya tebal dan hitam. Untuk bawang bombay, Anda tinggal menghaluskannya tanpa harus diblender kemudian mengoleskan airnya ke bagian alis. Untuk lebih praktis dan mudah, gunakan kapas kemudian kompres alis Anda menggunakan kapas tersebut dan ulangi secukupnya. 8. Kuning telur Telur adalah sumber protein dan rambut pada alis terdiri dari protein keratin sehingga suplai. Protein dalam telur dapat merangsang tumbuhnya rambut alis dan membuatnya tebal jika disuplai. Terus menerus Untuk keperluan menebalkan alis rambut, Anda disarankan menggunakan kuning telurnya saja sehingga putih telurnya bisa Anda gunakan untuk perawatan lain atau untuk dimasak. Setelah terpisah dari putihnya, kocok kuning telur hingga menjadi krim dan oleskan pada bagian alis menggunakan kapas. Tunggulan sampai 15-20 menit kemudian bilas dengan pembersih seadanya dan air. Pastikan sudah menggunakan pembersih yang dapat menghilangkan bau karena telur memiliki bau yang cukup menyengat. Dalam seminggu, lakukan perawatan ini satu atau dua kali sehingga Anda akan mendapat hasil yang maksimal. Ada juga yang menyarankan treatment ini dilakukan tanpa mengocok kuning telur dan hanya tinggal mencelupkan tangan ke dalam kuning telur kemudian mengoleskannya ke bagian alis. 9. Biji venugrik Selain dapat membantu pertumbuhan rambut dan menciptakan folikel, biji venugrik juga dapat merangsang tumbuhnya rambut alis dan menjadikannya lebat dan tebal. Kandungan yang dimiliki biji venugrik diantaranya adalah asam nikotinat, lesitin dan protei sehingga biji satu ini akan membantu Anda memiliki alis yang tebal alami. Namun demikian, dibanding bahan-bahan alami lain, cara mengolah biji venugrik untuk menjadi krim atau adonan penumbuh rambut alis cukup menyita waktu dan tenaga. Ini barangkali bukanlah masalah bagi Anda yang memiliki keinginan tinggi untuk mempertebal alis. Sebagai langkah pertama, rendam biji venugrik secukupnya selama kurang lebih 5 jam. Untuk satu kali pemakaian, Anda bisa menggunakan takaran 1 sendok makan. Setelah itu, blender biji venugrik hingga menjadi pasta kental dan tambahkan sedikit minyak kelapa atau almon. Oleskan ke bagian alis dan biarkan semalaman kemudian bilas di pagi hari dengan air hangat. Dalam jangka waktu semalam, sari pati pasta biji venugrik sudah bisa terserap maksimal oleh tubuh Anda sehingga jika Anda rutin melakukan perawatan ini 2-3 kali seminggu dalam jangka waktu 2 bulan saja. Anda sudah bisa melihat perubahan pada alis Anda. Ketahuilah ternyata inilah sembilan cara menebalkan alis secara alami. Subscribe Terima kasih di Dunia Peristiwa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.